Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Kembali lagi bersama English Isvan, Ifka Dia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Me and My Family Activities. Nah, api dari Me and My Family Activities adalah aktivitasku dan juga keluarga ku. Kita next. Nah, untuk roadmap pada hari ini, yang pertama kita akan belajar tentang vocabulary yang tentunya berkaitan dengan keluarga, kemudian ada family tree, kemudian ada activities, kemudian ada fashion continuous stand, kemudian yang terakhir ada conclusion. Next. Nah, pertama adalah vocabulary. Probability artinya usah kata. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang vocabulary yang berhubungan dengan keluarga atau family. Nah, berikut merupakan vocabulary yang akan kita belajarin. Yang pertama ada grandfather, yang artinya kakek, kemudian ada grandmother, yang artinya nenek, ada father, yang artinya ayah, mother, artinya ibu, uncle, artinya paman, ausi, artinya bibi, husband, artinya suami, wife, artinya istri, dan son, artinya anak yang laki. Kemudian juga ada daughter, yang artinya anak perempuan, ada juga cousin, artinya sepupu, kemudian nephew, artinya kepupuan, artinya kepupuan, paunis, artinya kepupuan, anak perempuan, brother, adalah saudara perempuan, sister, adalah saudara perempuan, grand son, artinya cucu, laki-laki, dan yang terakhir ada grand daughter, yang artinya cucu perempuan. Nah, diharapkan teman-teman bisa mengembangkan vocabulary ini, karena dapat menonton mudah untuk mengisi soal atau mengembangkan latihan soal yang pentingnya akan diberikan. Yang kedua ada family tree. Family artinya keluarga, dan tree artinya pohon, sehingga family tree memiliki arti pohon keluarga. Untuk keluarga, disini ada Mr. Rowan, kemudian ada Mr. Rani, ada Bayu, ada Mira, dan ada Yuda. Nah, di contoh soal nanti, kita akan banyak menemukan tanda koma atas dan juga huruf S. Tanda koma atas dan hidung huruf S ini menunjukkan kata kata pemilikan. Nah, untuk mempermudah teman-teman memahami, kita langsung aja ke contoh kalimatnya. Oke, disini kita bisa lihat pada kata Mira, ada koma atas dan juga S. dan father artinya adalah ayah. Sehingga Mira's father artinya adalah ayahnya Mira. Kita ulang dari kalimat awal, Mr. Rowan is Mira's father. Artinya adalah Mr. Rowan adalah ayahnya Mira. Pada pohon keluarga, disini Mr. Rowan berada di atas. Yang artinya dia merupakan orang tua. Kemudian Mira ada di bagian bawah, yang artinya dia adalah seorang anak. Sehingga Mr. Rowan disini merupakan ayah dari Mira. Kemudian Miss Rani is Bayu's mother. Mother artinya adalah ibu. Sehingga arti dari kalimat ini adalah Miss Rani adalah ibunya Bayu. Kemudian Bayu is Mira's brother. Arti dari brother adalah saudara laki-laki. Bayu is Mira's brother artinya adalah Bayu adalah saudara laki-lakinya Mira. Kenapa disini artinya saudara laki-lakinya Mira? Karena disini Mira terdapat koma atas dan juga S. Selain itu ada kata brother. Sehingga arti dari Mira's brother artinya saudara laki-lakinya Mira. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Mira is Yuda's sister. Artinya Mira adalah saudara perempuannya Yuda. Tuh ya. Kemudian Bayu is Mr. Rowan and Miss Rani's son. Apa teman-teman ingat arti dari kata san? San artinya adalah anak laki-laki. Sehingga arti dari kalimat ini adalah Bayu adalah anak laki-laki dari Mr. Rowan dan Miss Rani. Kemudian Mira is Mr. Rowan and Miss Rani's doctor. Doctor artinya anak perempuan. Sehingga artinya adalah Mira adalah anak perempuannya Mr. Rowan dan juga Miss Rani. Untuk contoh kata yang kalimat yang terakhir adalah Mr. Rowan and Miss Rani is the parent. Parent artinya orang tua. Sehingga arti dari kalimat ini adalah Mr. Rowan dan Miss Rani adalah orang tuanya Yuda. Kenapa di sini Mr. Rowan dan Miss Rani adalah orang tuanya Yuda? Kok bisa tahu? Karena pada pohon keluarga Mr. Rowan dan Miss Rani berada di paling atas. Yang artinya adalah mereka merupakan orang tua dari Bayu, Mira, dan juga Yuda. Untuk contoh kata ini apa teman-teman dapat memahami? Kita lanjut ya. Selanjutnya ada My Activities. Yang artinya adalah aktivitas keluarga aku. Pada selanjutnya kita akan menentukan berbagai aktivitas yang biasanya teman-teman lakukan. Seperti apa? Ayo kita lihat. Nah, aktivitas yang pertama adalah Reading Book. Reading Book artinya? Reading artinya adalah membaca. Dari kata read. Read artinya membaca. Kalau book, kasih teman-teman tahu ya. Book itu artinya adalah buku. Sehingga Reading Book artinya adalah membaca buku. Kemudian ini adalah kesukaan teman-teman ya. Eating Ice Cream. Ada yang tahu artinya Eating Ice Cream? Ya, benar. Memakan Ice Cream. Memakan itu bahasa Inggrisnya adalah eat. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah playing football. Playing football artinya adalah bermain sepak bola. Football di sini, football itu artinya adalah sepak bola. Bisa kita next teman-teman? Oke, kita next ya. Untuk aktivitas selanjutnya ada Riding Bicycle. Riding Bicycle adalah mengendarai sepeda. Kemudian, go to the park. Park artinya adalah taman. Go to artinya pergi. Sehingga artinya dari go to the park adalah pergi ke taman. Yang selanjutnya ini, aku alisinya ada yang sama dengan rata ini. Dia suka baking a cake. Baking berasal dari kata bake, yang artinya adalah membuat kue. Baking itu artinya memanggang. Baking a cake adalah kue. Sehingga baking a cake adalah memanggang kue. Kita next ya. Nah, aktivitas selanjutnya adalah breakfast. Apa ada yang tahu arti dari breakfast? Breakfast artinya adalah sarapan pagi. Sarapan pasti pagi ya. Breakfast artinya adalah sarapan. Kemudian ada study. Study di sini artinya belajar. Nah, untuk kegiatan yang terakhir ini mungkin teman-teman sering ngelakuin ya. Tapi kan nggak boleh sering ya. Artifitas ini namanya adalah playing game. Playing game artinya? Ya, bermain game. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita masuk ke present continuous stand. Nah, apa itu present continuous stand? Teman-teman apa ada yang tahu? Jadi, kita lanjut aja ya penjelasannya. Pengertian dari present continuous stand adalah kalimat yang menunjukkan suatu tindakan atau tersebuah yang sedang terjadi sekarang. Untuk rumusnya, itu ada tiga. Ada bentuk positif, kemudian ada bentuk negatif, dan bentuk interrogatif. Nah, untuk rumus positif, di sini ada subject, kemudian ada to be, to be-nya ada is, am, atau a. Kemudian ada for in. For artinya kata kerja. Kemudian negatif, rumusnya sama, namun di sini ada penambahan kata not, not, di antara to be dan juga for in. Kemudian yang terakhir adalah interrogatif. Nah, untuk interrogatif ini, dia berbeda karena to be-nya, dia berada di awal. Kemudian di akhir kalimat, dia ditambahkan dengan tanda tanya. Kita next ya. Nah, untuk to be, to be di sini ada tiga. Ada is, and, 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 and. Nah, kemudian bagaimana cara kita membedakan penggunaan is dan juga am, dan juga are? Nah, akan kata-kata jelaskan. Nah, untuk is, to be is itu digunakan untuk subject he, atau she, atau it. Ingat-ingat ya, untuk to be is itu digunakan untuk subject he, she, atau it. Kemudian ada to be, M, itu hanya digunakan untuk subject I. Ingat, M itu hanya digunakan untuk subject I. Nah, yang terakhir adalah R. R itu digunakan untuk subject U, P, ataupun B. Nah, kata harap teman-teman di sini juga bisa menghafal penggunaan to be ya, dikarenakan ini akan sering digunakan pada rumus-rumus selanjutnya. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini contoh yang pertama, rumus yang pertama adalah rumus positif. Nah, intik rumus positif, rumusnya adalah subject plus to be, to be yang tadi telah kita pelajari ada is, ada am, atau are. Kemudian ditambah for be, dan yang terakhir ditambah objek. Untuk soal yang pertama, contohnya subjectnya adalah I. Apakah teman-teman ingat, tadi untuk subject I, to be-nya apa? Ya, to be dari I adalah N. Kemudian kita tambah dengan for thing. For thing, kita pakai kata sleep. Kemudian ditambah ing. Sehingga arti dari I am sleeping adalah saya sedang tidur. Nah, sesuai dengan pengertian present continuous time tadi, present continuous time ini digunakan untuk menunjukkan kalimat yang sedang terjadi. Nah, di sini bisa dilihat ada kata sedang, saya sedang tidur. Berarti ini sedang terjadi, saya sedang tidur. Kemudian untuk contoh yang kedua ada she is cooking soup. Subjectnya di sini kita menggunakan she. Nah, untuk she, to be-nya apa teman-teman? Untuk she, dia to be-nya is. Jangan sampai lupa ya. Kemudian di sini ada kata cook sebagai kata verb. Cook plus in. Cooking. Soup. Nah, arti dari she is cooking soup adalah she tadi apa? Dia perempuan. Cooking, artinya, cooking itu artinya tadi apa? Mengasak. Nah, karena dia ditambah ada kata ing, jadi artinya adalah sedang mengasak. Soup sendiri artinya adalah soup. Sehingga arti dari she is cooking soup, artinya adalah dia perempuan sedang memasak soup. Untuk contoh yang terakhir ada day, to be dari day adalah art. Draw atau menggambar, kemudian di sini kita tambahin, menjadi drawing. Kemudian untuk objeknya ada dinosaurus. Artinya adalah mereka sedang menggambar dinosaurus. Mengapa di sini kita tulis sedang menggambar? Karena di sini, untuk kata draw itu terdapat penambahan kata ing sesuai dengan rumus dari present continuous time. Kalau di sini apa kepaham? Kita lanjut ya. Nah, untuk yang kedua adalah bentuk negatif. Nah, keunikan dari bentuk negatif ini, dia ada ciri terdapat kata tambahan yaitu not. Di antara tubi dan juga fucking. Nah, ini salah ya, ini maksudnya negatif. Untuk menpermenda, kita langsung aja ke contoh ya. Ini ada contoh, I am not sleeping. Nah, untuk bentuk yang tadi yang positif, itu kan I am sleeping. Artinya kan saya sedang tidur. Nah, kemudian untuk bentuk negatif, di sini ketambahan kata not. Nah, ini ditambah-tambah kata not. I am not sleeping. Artinya adalah saya tidak sedang tidur. Kemudian contoh yang kedua, She is not cooking soup. Yang artinya, dia perempuan tidak sedang memasak soup. Kemudian untuk contoh yang terakhir ada, They are not drawing dinosaurus. Mereka, maaf, itu artinya tidak, Drawing, artinya sedang menggambar dan dinosaurus adalah dinosaurus. Arti dari They are not drawing dinosaurus artinya adalah, Mereka tidak sedang menggambar dinosaurus. Jadi, ingat-ingat ya, Untuk negatif, untuk present continuous tense yang bentuk negatif, Di sini ada penambahan kata not. Kita lanjutkan saja ya. Untuk bentuk yang terakhir adalah bentuk introografis atau tanggapannya. Contoh keunikannya di sini, To be-nya berada di depan. Jadi, untuk rumusnya, Maaf ya, ini salah, ini introografis. Nah, untuk rumusnya menjadi to be, To be di depan, Kemudian ditambah subject, Kemudian ditambah subject, Dan yang terakhir ditambah object. Contohnya seperti apa? Nah, ini. To be, Kan di sini ada subjectnya I. To be dari I adalah M. Karena di sini rumusnya to be di depan, Jadi, kita to be kalau di depan. I am eye sleeping. Yang pentingnya adalah, Apakah saya sedang tidur? Kemudian, Contoh yang kedua adalah, Is she who in soup? Ini kita ubah menjadi kalimatannya ya. Jadi, artinya adalah, Apakah dia perempuan sedang memasak soup? Kemudian yang terakhir adalah, Are they growing ginosaurus? Artinya adalah, Apakah mereka sedang menggambar ginosaurus? Perlu diingat untuk persen kontinisten, Yang introvertif itu merupakan kalimatannya, Sehingga di sini ada, Ciri khas, Yakni tanda tanya, Dan tubinya berada di depan subject. Apakah dapat dimengerti? Nah, thank you. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Sudah selesai. Tadi kita sudah belajar mengenai, Cofagulari tentang family, Kemudian ada family tree, Kemudian juga ada activities, Dan yang terakhir, Kita belajar tentang, Present continuous time. Untuk present continuous time, Bisa disebutkan, Ada tiga macam, Yang pertama adalah bentuk positif, Yang kedua adalah bentuk negatif, Dan yang terakhir adalah bentuk introvertif. Nah, untuk pelajarannya ini, Kita cukupkan sampai sini, Tapi apabila ada teman-teman, Yang kurang paham tentang materi ini, Bisa langsung ditanyakan di Kak Dia, Melalui WA. Oke, sekian dari Kak Dia, Kurang lebihnya mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, See you.